Di mana terdakwa korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Agama, Romahur Muzi bebas dari rumah tahanan KPK malam ini. Romy bebas setelah menjalani masa tahanan selama satu tahun penjara. Mantan Ketua Umum P3 ini bebas setelah putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta menerima banding Romy dengan mengurangi hukumannya dari dua tahun penjara menjadi satu tahun penjara. Sebelumnya Romy tersangkut dogaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama pada Maret tahun lalu jadi ciduk dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun difonis terbukti menerima suap 255 juta rupiah dari Haris Hasanuddin dan M. Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Meski Romy bebas, KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait banding atas putusan pemotongan masa tahanan Romy. Kini kasasi itu tengah diproses di Mahkamah Agung. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!